. Permintaan agar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan rekomendasi kepada kader terbaik M. Nasir terus digelorakan. Kali ini, pengurus anak cabang dan pengurus ranting di Kecamatan Wairatai, Padang Cermin, dan Teluk Pandan menggaungkan hal yang sama. Bahkan kader PDI Perjuangan ini kompak memasang spanduk pasangan calon Bupati Pesawaran M. Nasir dan Naldirinara, dengan slogan bersinar tidak lupa menyertakan lambang kebesaran PDI Perjuangan Banteng Bermoncong Putih. Hal itu dilakukan, sebagai bentuk keyakinan bahwa DPP PDI Perjuangan akan memberikan rekomendasi kepada M. Nasir, sesuai janji saat Kongres di Bali beberapa waktu lalu, bahwa bagi kadernya yang mampu memenangkan pilek dan pilpres secara otomatis akan diusung dan direkomendasi sebagai calon Bupati. Diketahui sebelumnya, enam kecamatan pengurus anak cabang dan pengurus ranting menyerukan hal yang sama, serta siap memenangkan M. Nasir sebagai Bupati Pesawaran. Memohon dan berharap kepada Ibu Bunda Megawati, Setana Putri, sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan, sekiranya dapat merekomendasi calon Bupati Kabupati Pesawaran kepada kader terbaik kita, yaitu Bapak M. Nasir S.I.Kom. Dengan pertimbangan, Kabupaten Pesawaran merupakan partai pemenang pemilu, legislatif, dan pemilu presiden tahun 2019 di atas 20 persen. Sesuai hasil Kongres kelima di Bali, maka kader terbaik akan diusung sebagai calon Bupati. Merdeka! Kami, jajaran pengurus PAC, ranting, dan anak ranting, memohon kepada Ibu Ketua Mun, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri, untuk segera memberikan rekomendasi kepada kader terbaik kami, Bapak Muhammad Nasir S.I.Kom MM sebagai calon Bupati Pesawaran.